Pemirsa, pagi tadi perasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Jokowi dan Kaya Haji Maruf Amin menggelar kegiatan di Bandung, Jawa Barat. Jokowi melakukan belusukan ke pasar tradisional Cihar Gelis, sementara Maruf Amin menggelar doa bersama di kawasan Car Free Day, Buah Batu. Kedatangan Jokowi di pasar Cihar Gelis yang mendadak membuat pedagang dan pembeli terkejut. Mereka pun berupaya bersalaman dengan Jokowi di gang yang sempit. Belusukan Jokowi ke pasar ini untuk memastikan kestabilan harga bahan pokok. Jokowi memastikan bahwa pemerintah telah menjaga keseimbangan harga agar harga bahan pokok tetap normal. Jokowi juga mengapresiasi upaya pemerintah kota Bandung untuk membenahi pasar yang tidak tertata menjadi lebih bersih dan rapi. Sementara itu, calon wakil Presiden nomor urut 01, Kiai Haji Maruf Amin menggelar doa bersama ribuan warga kota Bandung di kawasan Car Free Day, Buah Batu, Kota Bandung. Kegiatan ini dilakukan untuk memperingati Hari Pahlawan. Dalam pidatonya, Maruf Amin berpesan kepada warga untuk tetap menggelorakan semangat bela negara dalam memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia dari radikalisme hingga terorisme yang bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Di sela-sela acara, Maruf memberikan penghargaan kepada keluarga pahlawan perempuan Ingrid Ganassi sebagai salah satu istri mantan Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno.